Tanggapan terkait masalah kemarin ada sedikit komplik antara masyarakat dengan di desa Sukamulya terkait masalah dengan PT. Cijambe ini seperti apa tanggapannya Pak Dewan? Ya saya dapet informasi ada hal yang memang kurang elok ya, udah dengar ya saya rasa nanti ya pastinya apabila ada sebuah investasi, ada sebuah pembangunan ini harus melibatkan masyarakat sekitar. Peran serta dari masyarakat harus diberikan sebuah keistimewaan dan saya pun juga mengimbau kepada masyarakat bahwa mulai desanya pada saat nanti mendapatkan peran di dalam partisipasi pembangunan ini harus betul-betul profesional dan juga kepada perusahaan yang ada harus memberikan sebuah apa namanya kekhususan lah untuk masyarakat sekitar agar penyerapan kerja multiplayer efeknya pun juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini perlu ada sebuah vaksinambungan. Saya rasa dengan adanya hal tadi pastinya ini sudah masuk ke DPRD karena skemanya adalah surat yang masuk ke DPRD. Insya Allah nanti kita akan melakukan sidak ke lokasi, nanti kita akan duduk bersama, selanjutnya nanti kita tidak lakukan secara teknis lah. Tapi investor yang relevan dalam arti memenuhi syarat pemerintahan Kabupaten Sekabumi seperti apa nantinya? Ya pastinya dengan adanya otonomi daerah ya kan, nah ini nanti kita lihat dari perda-perda yang ada, pastinya ya hal ini harus menjadi sebuah semangat lah dari seluruh masyarakat Sekabumi dan juga untuk para investor-investor yang masuk ke DPRD untuk bisa menciptakan sebuah kolaborasi bersama. Jadi betul-betul ini bisa dimanfaatkan secara baik. Saya panjang melaporkan di Desa Sukamulya, Cukamar, Sukabumi.